Orang tua dari mahasiswa IPB yang telah diteror oleh debt collector melapor ke polisi. Mereka melaporkan dugaan penipuan investasi yang telah menjerat ratusan mahasiswa IPB. Polisi sudah mengamankan pelaku. Sejumlah orang tua dari mahasiswa IPB kemarin melapor ke Pores Tabogor. Mereka melampirkan berkas-berkas kerjasama yang telah dilakukan seorang okrum pinjol kepada anak-anak mereka. Sebutlah Dewi Aryani. Ia mengaku sering mendapat telpon dari debt collector. Data berkas-berkas yang sudah masuk itu sudah dilakukan dari tanggal 5 Oktober. Jadi pelaporan ini saya lakukan, kami lakukan ini di bulan Oktober tanggal 5. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan berkas untuk bukti-bukti ke penyidik. Jadi berkasnya mungkin tadi. Apa aja yang disuruhkan? Bukti transaksi dari setiap perkening dan transaksi di aplikasi online. Kasus yang dilaporkan para orang tua ke Pores Tabogor ini terkait ratusan mahasiswa yang dijebak oknum pinjol. Awalnya, para mahasiswa diajak ikut dalam sebuah proyek investasi yang menjanjikan keuntungan 10%. Untuk ikut dalam proyek investasi tersebut, pelaku menyodorkan pinjaman ke mahasiswa sebagai modal. Tapi bukan untung, malah buntung yang diraih. Sekarang itu proyek sama kating-kating kita buat, itu proyek ini nih uangnya lumayan gitu. Terus kita tuh diarahkan buat membeli barang yang ada di akun-akun Shopee, maka beli yang iya gitu, pakai pinjol-pinjol itu. Ini tuh udah berjalan selama 3 bulan, dari bulan Agustus sampai bulan November ini. Itu belum ada pembayaran sama sekali dari Aisyahnya. Kalau saya pribadi dari semua aplikasi itu 14. Sementara itu pihak kepolisian dikabarkan telah mengetahui identitas pelaku dan telah dilakukan penangkapan kepada pelaku. Terduga berinisial SAN. Peran yang dipergunakan adalah bahwa pelaku ini mengajak kerjasama di bisnis online kepada para korban dengan iming-iming bagi hasil sebanyak 10%. Dan pelaku mengarahkan kepada para korban ini kalau memang tidak punya modal, silakan pinjam di pinjaman online di beberapa aplikasi dengan janji bahwa nanti dari hasil bagi keuntungan itu nanti akan bisa dibayarkan untuk membayar pinjaman online. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata apa yang dijanjikan untuk bisnis investasi ini tidak bisa ditepati oleh pelaku. Semua laporannya mengarah kepada satu nama. Ini siang AS. Sementara itu pihak kampus IPB masih menelusuri jumlah mahasiswa yang diduga menjadi korban pinjol. Karena selain terjelat utang, para korban juga ketakutan karena harus berhadapan dengan debt kolektor dari pinjaman online yang uangnya mereka gunakan untuk bergabung dalam bisnis online yang mereka ikuti. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Koresponden MGN.